Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel aku kembali ya. Oke, jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading mingguan untuk jodoh Virgo ya, Sun, Moon, dan Rising, untuk prode dari tanggal 28 September sampai dengan 4 Oktober 2020. Reading kali ini sifatnya umum ya, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Kalau gitu yuk langsung kita mulai untuk reading kali ini. Oke, terus ada bottom of deck ada kartu 10 cawan, 10 of cups. Oke, kartu 10 cawan biasanya melambangkan keluarga dan pasangannya, jadi artinya dalam begini kalian akan kembali fokus ya, fokus untuk memberikan, ataupun fokus ingin membahagiakan keluarga dan pasangan kamu dalam begini ya. Akan tetapi di sini kalian perlu untuk berhati-hati ya, soalnya di bawahnya ada kartu King of Swords. Jadi artinya memang beberapa dari kamu akan cukup tegas sekali ya, tegas ketika berbicara, ataupun tegas ketika ingin menyampaikan sesuatu hal di hadapan keluarga dan pasangan kamu. Jadi di sini kalian perlu untuk berhati-hati ketika berbicara ya, untuk menghindari konflik dan kesalahpahaman dengan mereka. Oke, terus beberapa dari kamu sepertinya sedang berhubungan dengan Jodhya Libra, Gemini, Aquarius. Oke, terus di bawahnya ada kartu 6 koin dan kartu 6 tongkat. Jadi artinya memang beberapa dari kamu akhir-akhir ini lagi ingin memberikan sebuah dukungan dan perhatian kepada orang lain. Ini bisa kepada siapa saja, mungkin di sini kalian lagi ingin memberikan dukungan, perhatian kepada seorang teman, kepada keluarga kamu, ataupun kepada orang yang kamu sukai misalnya. Bisa juga justru sebaliknya kamu yang telah mendapatkan bantuan, dukungan, dan perhatian dari seseorang. Ini sudah terjadi akhir-akhir ini. Oke, terus tema kalian untuk minggu ini adalah kartu 3 tongkat. Three of Wands. Kartu 3 tongkat biasanya melambangkan sebuah kerja keras. Jadi artinya dalam gini, aku lihat beberapa dari kamu lagi ingin bekerja keras, ingin berupaya dengan besar untuk mencapai sebuah tujuan, tujuan dan ambisi kamu masing-masing. Ini bisa mengenai apa saja. Soalnya setiap orang pasti kondisinya beda-beda. Misalnya mungkin di sini kalian lagi kembali bekerja keras untuk memperbaiki keuangan, bekerja keras untuk mencapai tujuan kalian, bekerja keras untuk memperbaiki sebuah hubungan, untuk mendekati orang yang kamu sukai, bisa juga bagian lain mungkin lagi bekerja untuk mencari uang dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah upaya besar dari kamu yang akan kamu lakukan. Yang perlu kamu lakukan di sini ada selalu kerja keras jika ingin berhasil. Semakin banyak waktu dan energi yang kamu curahkan ke dalam sebuah usaha, biasanya kamu akan segera bisa melihat perkembangannya. Jadi di sini kalian perlu untuk selalu tekun ketika berusaha dan jangan lupa selalu bekerja keras. Jangan mudah menjerah ketika mengalami sebuah kesulitan dalam mengguni. Terus di sini kita mulai dengan kartu 5 koin dan kartu 7 pedang. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam mengguni mungkin lagi mencurigai seseorang dengan kartu 7 pedang ini. Tidak gampang percaya dengan orang lain. Mungkin beberapa dari kamu malah merasa diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain. Ini bisa dengan siapa saja. Tidak harus selalu dengan pasangan. Misalnya mungkin mendapat perlakuan yang tidak adil dari seseorang di tempat kerja, dari keluarga, ataupun dari teman-teman kamu. Yang nantinya justru akan menimbulkan rasa kekurangan dengan kartu 5 koin di sebelahnya. Di sini kalian akan merasa kurang diperhatikan. Merasa kesepian intinya. Dikarenakan perlakuan yang tidak adil dari orang lain. Jadi sarankan sekali untuk lebih bersabar ketika menghadapi orang-orang tersebut nantinya dalam minggu ini. Terus di bawahnya ada kartu di Empress dan kartu 9 pedang. Jadi artinya, beberapa dari kamu lagi berusaha keras untuk menciptakan sebuah cara baru dengan kartu di Empress ini. Cara kreatif baru. Misalnya mungkin lagi ingin mengembangkan ide bisnis, mengembangkan cara baru di tempat kerja, mengembangkan cara-cara baru untuk memperbaiki keuangan, untuk meningkatkan kondisi dalam keuangan, dan sebagainya. Jadi intinya di sini kalian akan memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki suatu hal, bagaimana caranya untuk mengembangkan kondisi kalian, kehidupan kalian, ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi dengan kartu 9 pedang di sebelahnya, mungkin nantinya kalian juga akan terlalu overthinking, terlalu banyak yang dikhawatirkan. Mungkin di sini ceritanya kalian merasa khawatir. Kira-kira bisa enggak ya cara baru tersebut berhasil apa enggak nanti ke depannya. Mungkin di sini kalian akan terlalu banyak khawatir. Kira-kira ide seperti itu akan bagus enggak kalau dikembangkan. Jadi intinya kalian akan merasa banyak pikiran dengan kartu ini, dengan kartu 9 pedang. Terlalu banyak dikhawatirkan, terlalu banyak yang dipikirkan. Memikirkan bagaimana caranya untuk memperbaiki suatu hal, bagaimana caranya untuk mengembangkan kehidupan kalian ke arah yang lebih baik lagi. Akan tetapi dengan kartu 3 tongkat sebagai tema utama, aku lihat di sini kalian akan kembali bekerja keras, kembali berusaha dengan tekun sekali untuk mencapai apa yang kamu harapkan dalam minggu ini. Oke? Terus, di sebelah sini ada kartu 6 cawan dan kartu The Magician. Dengan kartu 6 cawan, mungkin sebagian dari kalian lagi memikirkan masa lalu ya, masih terfokus dengan masa lalu kalian, belum bisa move on. Misalnya mungkin akhir-akhir ini kalian lagi mengalami sebuah masalah berat, lagi putus cinta misalnya, ataupun bagian lain mungkin lagi mengalami masalah dalam pekerjaan. Sehingga dengan kartu The Magician, mungkin dalam ini kalian akan kembali kreatif ya. Kreatif untuk menyelesaikan semua masa lalu tersebut. Di sini kalian akan berusaha dengan keras, akan menggunakan cara-cara yang lebih kreatif. Kreatif dalam berpikir, kreatif dalam mencari sebuah solusi untuk memperbaiki ataupun menyelesaikan masa lalu yang baru saja terjadi, akhir-akhir ini. Sesuai dengan tema utama kalian, juga kartunya tiga tongkat tadi. Akan kembali tekun, tekun berusaha, tekun bekerja keras untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Oke? Terus, di bawahnya ada kartu The Wheel of Fortune dan kartu King of Pentacles. Mungkin di sini ada yang lagi berhubungan dengan jodoh Taurus, Virgo, Capricorn. Terus, selain itu, kondisi kalian dalam minggu ini sepertinya akan perlahan-lahan membaik dengan kombinasi kedua kartu ini. Soalnya, The Wheel of Fortune ini melambangkan sebuah keberuntungan, perubahan positif. Jadi, bagi kalian yang baru saja melewati sebuah rintangan, kesulitan akhir-akhir ini, di sini kalian tenang saja. Sepertinya, roda keberuntungan akan berpihak sama kamu untuk minggu ini. Di sini kalian akan melihat sebuah perubahan, perubahan yang cukup signifikan, terutama yang berhubungan dengan apa, yang berhubungan dengan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Misalnya, mungkin hubungan dengan keluarga di rumah akan kembali membaik. Misalnya, bagian lain mungkin kondisi di dalam keluarga akan lebih baik, lebih tenang, lebih kondusif. Bagian lain mungkin kondisi keuangan, pekerjaan akan pelan-pelan membaik dan sebagainya. Jadi, intinya kondisi keluarga, pekerjaan, dan keuangan akan mengalami tanda-tanda perbaikan. Perbaikan ke arah yang lebih baik lagi. Kartu Wheel of Fortune merupakan sebuah kartu yang cukup positif, yang berhubungan dengan keberuntungan dan perubahan positif. Jadi, sebenarnya kondisi kalian cukup positif, cukup bagus banget, aku lihat di sini. Jadi, tenang saja. Yang kalian perlu lakukan di sini adalah selalu kerja keras, komitmen. Komitmen dan kerja keras untuk memberikan hasil yang terbaik untuk orang-orang yang paling dekat dengan kamu. Misalnya, mungkin beberapa dari kalian lagi bekerja keras untuk menghidupi, untuk memberikan nafkah buat keluarga di rumah, untuk pasangan kamu, untuk orang-orang yang kamu sayangi, dan sebagainya. Yang perlu kamu lakukan di sini adalah selalu tekun. Tekun dalam bekerja, tekun dalam mencari yang terbaik, memberikan yang terbaik untuk mereka nantinya dalam minggu ini. Jangan lupa untuk selalu berpikir yang positif. Jangan mudah menyerah apabila mengalami sebuah kesulitan. Oke? Oke, segitu saja dulu teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa